Oke, jadi untuk membuat bootable flash disk Windows 10 yang kita perlu siapkan Pertama adalah sebuah flash disk dengan kapasitas 8GB, minimal 8GB ya Rufus dan juga master Windows 10 bisa download di website official Microsoft ya Setelah ini, kita tajamkan dulu dasisnya Setelah itu kita buka Rufus Nah, setelah Rufus terbuka Untuk device ini, ini adalah flash disk yang kita akan kebrand lagi ya Untuk boot selection, biarkan saja beli defaultnya yang ini ya Setelah itu, klik select untuk memilih master Dari pada OS Windows 10 yang mau kita buat install dulu Dan kita klik open Nah, untuk setting-nya image option, biarkan dulu Saya default ya Untuk partisi scan, saya memilih GPT ya Karena saya buat install di Payers Wifi Ini biarkan default Ini biarkan default Untuk file systemnya FAT32 ya, default ya Ini centang quick format, centang create extended label icon Setelah itu kita klik start Kita tunggu sampai ada Petunjuk selanjutnya Nah, perhatian Semua data yang ada di flash disk akan di format Jadi kita tekan klik OK Kita tunggu prosesnya sampai berjalan ya Berjalan prosesnya Kita tunggu sampai 100% ya Ini kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menitan Jadi ini nanti akan saya skip Nah, ini sudah mencapai 96% Nah, ini sudah 100% dan sudah ada tulisan ready Berarti bootable ini sudah siap untuk digunakan Menginstall ulang Setelah itu klik close untuk menutupnya Nah, jadi seperti itu untuk membuat bootable Windows 10 nya Untuk selanjutnya kita akan memulai untuk menginstall ulang Windows ya Tancapkan radiusnya Lalu tekan tombol power on Terus tekan F2 untuk masuk ke tampilan bias Kita setting dulu Oh iya Bootable yang tadi menggunakan GPT Jadi saya memilih UEFI Jangan lupa pastikan Secure boot nya disable ya Untuk cara disable nya ada di sini ini Ini kan masih belum on kan Kita tekan enter aja Nanti Suruh masukkan password Kalau belum terbuka ya Masih Ini ya Ini patutnya terserah Nah Nah ini Nah untuk secure boot nya pastikan disable ya Setelah itu tekan F10 untuk menyimpannya Oke Lalu pilih yes Tampil Untuk time currency nya Saya pilih Indonesia Indonesia ya Nah Lenggueng nya English US Keyboard nya US Setelah itu Pilih next Install now Ini Ini karena saya belum mempunyai key nya Jadi saya pilih I don't have product key Kalau teman-teman sudah mempunyai key nya bisa masukkan disini ya Lalu klik next Lalu klik next Lalu klik go Ini saya memilih yang Windows 10 Pro 64 bit Lalu saya next Accept Klik centang Checklist Sembola Rani OPPO Nah lalu pilih custom install advent Nah Nah Ini saya bikin partisi baru yuk Ini saya isi 50GB 50.000 Nah Berhubung cuman Pakai SSD 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 128GB Jadi saya bikin Saya bagi menjadi 2 partisi Nantinya Nah Seperti ini Ini nanti akan saya gunakan untuk data ya Ini nanti Ini untuk data ini nanti Untuk Setelah ini kita klik next Nah ini proses instalasi sedang berjalan Kita tunggu sampai selesai 100% Jangan lupa Sampai ngopi Yaudah Hehehe Nah ini sudah berjalan sekitar 50% ya Oke ini sudah berjalan 98% 100% nanti Kita tunggu lagi Kita tunggu lagi Sampai Finishing Up Installing update Tunggu aja sampai restart sendiri ya Tunggu sampai muncul Tunggu sampai muncul Ketunjuk Ketunjuk Lainnya klik yes lalu klik skip saja ini idon of internet tapi kalau mau nyompingin internet dulu juga gak apa-apa continue limited setup ini ada startup kembali ini lagi startup jadi tunggu saja sampai selesai dengan sendirinya jika ini kembali muncul bekerja idon of internet terus continue with unlimited setup ini kasih nama boleh ini saya kasih nama Nisa pasti saya namanya Nisa untuk passwordnya boleh diisi boleh gak ini saya lanjutkan untuk next nah ini PC jadi tidak boleh dimatikan sebelum prosesnya selesai ini ditunggu saja sekitar beberapa menit ya 2 menitan kurang lebih ini sudah selesai ini sudah siap digunakan oke cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya guys jika ada pertanyaan atau masukan sarang silahkan tulis di komen see you bye bye e kemudian kemudian sudah terus